Intro Satres Krim Pores Tabanan Minggu 13 Februari menangkap sepasang suami istri Mohamad Sofian Effendi dan Hunah lantara mencuri ponsel milik seorang tukang tambal ban bernama Deni Wahyu Nur Hidayat yang tinggal di jalan Bypass Insinyur Soekarno Keduanya ditangkap di tempat tinggalnya di Desa Pegayaman Buleleng Kasat Res Krim Pores Tabanan AKP Ajiyogaskar secara ringkas menjelaskan kedua pelaku menjalankan aksinya dengan memanfaatkan kondisi korban yang lagi tertidur Kebetulan dua pelaku pada saat itu melintas di depan bengkel tambal ban tempat korban bekerja Informasi lapangan menyebutkan kedua pelaku menjalankan aksinya pada 18 Agustus 2021 Saat itu pelaku lewat di depan bengkel korban mendapati ponsel korban tergeletak sementara korban lagi tertidur keduanya lantas mencuri ponsel korban dan selanjutnya kabur Korban baru sadar ponselnya sudah tidak ada saat terbangun dari tidurnya Korban sempat mencari-cari di sekitar bengkel namun ponselnya tidak ditemukan sehingga dia melaporkan kejadian tersebut ke polisi Atas perbuatannya kedua pelaku dihancam pidana penjara paling lama 7 tahun Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton